Oh oh iya itu mah mesti diganti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan gimana kabarnya Semoga kabar baik menyantai kita semua Dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kawan-kawan di kesempatan pagi ini Alhamdulillah saya ada di kampung Cipawentang lagi ya kawan-kawan Karena untuk kemarin saya ada berapa hari hingga ke kampung Cipawentang Namun untuk video Alhamdulillah kemarin saya itu habis belanja Keperluan Kang Ayi Dan Alhamdulillah pokoknya banyak-banyak video yang kemarin saya share tentang Kang Ayi dan Kang Agus Nah Alhamdulillah di kesempatan kali ini berhubung Kang Agus Semalam itu ngontek saya Katanya rumah Ayi Kang Agus ataupun rumah kakek istrinya Kang Agus itu terkena bencana ya kawan-kawan Ter-timpah pohon apa namanya itu Nah seperti ini pohon apa ya namanya petek Nah saya disini itu di video kali ini saya akan Membantu Kegiatan di hari ini karena berhubung Disini teh lagi ada rumah tertimpah ataupun tertimbun sama pepohonan Jadi kita teh akan bantu-bantu dulu sebelum ke Kang Ayi dan Alhamdulillah Untuk di pagi ini teh cuaca sangat cerah sekali ya kawan-kawan Masya Allah tabarok Allah ya tuh Karena disini itu kawan-kawan bisa dibilang masih banyak pepohonan yang benar-benar bara resar Jadi sedikit tidaknya ini masih rawan terkena dampak rumah-rumahnya itu Kena pohon kawan-kawan tuh seperti rumah ini Ini rumah kakeknya ataupun kakek istrinya Kang Agus dan semalam montek saya Dan Alhamdulillah sekarang insya Allah saya memang jarum memang Aji Kang Ayi, Kang Aji dan banyak yang lainnya yang bergotong royong untuk membantu rumah ini kawan-kawan ya Kita akan let's go kan kawan-kawan Alhamdulillah Saya lebih alamin ya untuk di pagi ini teh benar-benar sangat berkas sekali buat saya Dan saya itu bisa seratu rami lagi kesini ya kawan-kawan Masya Allah tabarok Allah ya Aduh kita akan kesini ya kawan-kawan tuh Tuh kawan-kawan ini rumah si abah ya Namun si abahnya di atas dulu karena berhubung ini teh rumahnya tertimpah ataupun tertimbun Ini dari pagi sebenarnya kawan-kawan gotong royongnya Namun saya hanya bisa kesini agak siangan ya kawan-kawan tuh Oh banyak warga juga yang membantu dan ada Kang Agus, Kang Ayi juga tuh Sama ini Kang Aji dan Agung juga dan bapaknya Kang Ini Kang Agung, mertuanya Kang Agung tuh Tuh Masya Allah ya kawan-kawan Nah ini Kang Agus tuh kawan-kawan tuh lagi mencacar Aduh Kang Agung, eh Kang apa namanya ini teh Astagfirullahaladzim saya masukkan lupa Oh jadi pohon petai ya gitu Ini kejadiannya jam berapa? Kejadiannya jam 9 Jam 9 malam Oh iya karena semalam teh terguyur hujan yang benar-benar sangat deras ya Iya Masya Allah ya kawan-kawan Semalam juga itu si abahnya lagi sholat disini Katanya itu pandang ayam Yang robo Oh ternyata rumah ini Ambro ke rumah Oh iya iya Alhamdulillah lebih alamin Sekarang mas sudah digeserkannya Dan ini kawan-kawan untuk ininya tuh lihat Tuh sampai kesini Tuh Masya Allah ya kawan-kawan Sabarok Allah Itu merena sama lama teh teh Iya Kang Agus kehujanan Ada bos-bosan Hmm 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 Hang Agus kenapa itu jalannya sampai pincang-pincang begitu? Ini ada Oh Oh Iya Akibat kenapa itu tadinya? Ini barangkali ada jarang ya Oh Ataupun Apa namanya Bisa ya Kayaknya bisa Oh Seanya kan kalau di tempat seperti ini tuh Suka banyak bisa Dari ular Ataupun dari mana saya Berhubung sekarang temusim hujan Jadi ke bawah arus hujan juga Barangkali gitu Jadi kena kaki Oh iya iya Ya semoga cepat sembuh aja Kang Agus Ya terima kasih Alhamdulillah Hmm Masya Allah tuh kawan-kawan Seperti ini Kalau warga kampung itu Memang Sangat bergotong royong ya Kawan-kawan tuh Dan omang jarum juga tuh Semangat kawan-kawan tuh Waduh Tuh kawan-kawan ya Jadi ini sebenarnya Tidak direncanakan nih ya Hehehe Kemalap juga itu Saya juga itu Karena ayam Ya yang robo Enggak cepat langsung dilihat Kemalap Waktu mau Buat air kecil ke Sini Eh taunya ini takal betenya Robok ke rumah Oh iya 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 Tapi ini kayaknya banyak ya Yang ruksak Buat gentengnya Oh bocor ya semua ya Oh Masya Allah ya Yang awas lajang Awas Tak Gitu kan Kurang lagi Dah kedahan nata Kang Agus Kedahan nata kurang gaji Oh siap Paling Jangan Yang Tersenai Langkah Ngak Masih Bengk Terima kasih. 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 Buka sepatu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Patah. Patah ya kawan-kawan tuh. Patah ya kawan-kawan tuh. Masya Allah ya kawan-kawan. Ini mah benar-benar. Ini mah benar-benar mesti diganti. Ini mah Kang Agus. Apalagi semalam siapa itu lagi disini? Ya lagi salah disitu. Disini. Disuruh tidur di rumah mertu tawa tidur di rumah mertua. Yaudah tidur di sini. Tapi kita temukan maklumh itu. Ini berarti yang dalam ini dapurnya ya Coba kita akan lihat dari dapur Oh kalau dari dapur Oh kawan-kawan tuh Masya Allah tuh Ini juga dari dapur itu Tuh kawan-kawan Jadi benar-benar sangat hancur Sampai ke atas ini kawan-kawan ya Nah Tuh kawan-kawan sampai ke atas itu Jadi benar-benar ini tuh mesti diganti Mesti diruag lagi ya Soalnya takutnya itu kalau gak diruag Kawan-kawan ataupun gak diganti Jadi takutnya Kelama-kelamaan itu Rapuh kawan-kawannya Jadi kena tetesan air hujan Insya Allah nanti saya akan Batu gontong royong disini ya kawan-kawan Eh tak kawan-kawan Gagaluna apa nawan Orang tinggal helas juga Sisa kemari Tapi untuk balaukna ayak Kugolonongan Kugolonongan bisa Kayu-kayu golonongan Nusa gede tuur lah gitu Orang ngalah helak Nah kawan-kawan kita akan keluar lagi Oh ternyata disini juga tuh ada jalan Iya itu jalan buat ke WC Oh buat ke WC Oh iya 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 tuh Oh jalan berarti ya kawan-kawan tuh Nah ini yang Kena bencananya itu Di dalam sini kawan-kawan Jadi ini juga Kena ranting-rantingnya Jadi genteng-gentengnya itu Pada pecah kawan-kawan ya Itu lagi gotong royong Habis motongin tuh Kang Ayi Kang Aji Agung Jarum Dan bapaknya Ataupun mertuanya Kang Agus juga Ada tadi disitu ya kawan-kawan Nah sekarang kita akan mencari Ini dululah Buat ke galunnya ya Kita keluar dulu Nah ini untuk dalam rumah si Abah ya Kawan-kawan Masya Allah Tuh dan Ininya juga Karena kemarin Kena Itu jadi Pada turun ya Kawan-kawan Masya Allah ya Sampai anak-anak Barunya Umi itu Jambarahas Uwangi itu Bukan Terang Uwangi itu juga Terang Uwangi Uwangi Umi itu Di mana Uwangi Tidak mau Masya Di Tongo Umi itu Di Tongo Ini kali Di gambar Oh iya Arisha Abah mah Bobo di dia Abah mah Sekui Kadia Oh iya Mohon Kawan-kawan Kalau si Uminya Semalam gak tahu Katanya tidurnya Di Anaknya Yaitu Mertuanya Kang Agus Sama Kang Agung Dan Katanya si Abah Yang tahu Semalam kejadian Di sini ya Kawan-kawan Aduh Masya Allah Uminya Rusaknya Lebatnya Timpah Jadi Parotong Parotong Mohon Gagalur Nateh Yang mudah-mudahan Itu ayah Tak Bahan-bahan Nanya Uminya Angun Itu Ayah Ayah Kang Agus Tidak Oh oke 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 Kang Ayi mulih dimana terus beres ngetekan suluhnya Oh mohon 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 Tak mungkin bantasan orang luak luahnya Kang Ayi nya Hmm kayak gitu Orang gotong royong lah Kang Ayi Ameh gancang beres Rum beres rum Oh 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 Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Orang ngayak ngalah kayu golongan Karena gantos gagalur Ya Ini gantos gagalur Ayak awinnya kan ayat Ayak Anggereng Ya Orang sekalian Orang pasangkan gitu Orang gerebegen karunya Kasih abahnya Nyarum Ya Kang Ayi Sebelum Kita makan pagi dulu ya Oh sarapan Biar 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 cegar Gerebekan gitu Ada tenaga lah Oh siap Kalau itu mah Kalau masalah makan Sama saya mah Apalagi saya itu kan dari Cikalong Agak jauh dari sini Kurang lebih 4 kilo lebih ya Nah makanya saya itu Muru lapar ke sini Itu kan udah dipasak sama istri Amin 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 Diliwat Nah diliwat Nah kawan-kawan Sebelum dilanjutkan Untuk mengambil kayunya Buat tahanan Genteng Sama ini Bang Bu Nah kita akan Kongres dulu Sebentar Sambil makan ya Kawan-kawan Sesudah itu Kita akan gerebegan lagi Kalau orang Sunda bilang Ya Kang Agus Ya kita ruham rahim dulu Nah seperti itu Cupak capek lah Jika Kang Agus Bisa awalnya Kang Agus Untuk banyol Manya Tahlah kawan-kawan Karena selain keseriusan Kita tuh mesti Perlu dengan kecandaan Biar gak awet rajet Nah Soalnya kalau Kita serius Gak Sambil bercanda Nah awet rajet Nah awet rajet Kata Kang Agus Juga ya Jadi Akan terasa capek Nah gitu Kalau serius itu Tapi kalau kita Sambil bercanda Sambil humor Jadi yang Keras pun Ataupun yang capek itu Terasa ringan Ya Kang Agus Nah gitu Kawan-kawan Kita akan Let's go lah Makan gitu Ketika kita Aduh Kampi Ketika Nah kawan-kawan Alhamdulillah Sekarang kita akan Makan dulu Sebelum melanjutkan Gotong Royong membantu rumahnya Abah Non, itu Teh? Abah Enen kawan-kawan ya, kita akan makan dulu ini kawan-kawan ya mungkin bertanya-tanya kenapa orang kampung itu suka makan di daun nah ini Teh sudah menjadi tradisi juga kawan-kawan kalau ada acara apapun jadi orang kampung itu makannya seperti ini jadi bersama-sama ya, Kang Agus nah meliwet, meriung jadi kata yang lain mah, bersatu dan menyatu biar nikmat biar nikmat kawan-kawan dan mamam nah bersatu dan mamam, saya urkan kaya mah jadi kalau pakai jadi terjamin lah higienis gak kena ini gak kena, apa namanya kotor-kotor ya, oke dan disini juga tuh, nih kawan-kawan ada jengkol jengkol nah, benar-benar ini sangat mantap ya kawan-kawan, kita akan bismillahirrohmanirrohim nah gitu kah bismillahirrohmanirrohim aduh nah, aduh alhamdulillahirrohim alamin sama lah, sama lah ayo, sama lah aduh bismillahirrohmanirrohim buh, jengkol malahnya abu, kita tadi kan dengan repot betul rajak berasanya udah bak nyak, nyari-nyari aduh bombah ni marah tau reda asin ya baju barsmillahirrohmanirrohim kadang-kadang sama entity jadi pandangan selamat menikmati 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 mantap